Terima kasih telah menonton 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 Suatu waktu Raden Said kena batunya Orang yang akan dirampok adalah Sunan Ponang Karena pengaruh Sunan Ponang itulah Raden Said akhirnya sadar dan bertobat Serta tidak lagi merampas harta dan melakukan perbuatan tercelah Sunan Ponang kemudian menjadi guru spiritual Raden Said Selain belajar Islam kepada Sunan Ponang Raden Said senterahan Jawa dan belajar pendalam Kelab pengetahuan seni dan budayanya inilah yang dijadikan sarana dakwah Islam oleh Sunan Galijaga Sehingga terima oleh masyarakat setempat Dakwah Sunan Galijaga Dakwah Raden Said dimulai di Jirebon Di desa Kalijaga untuk menislamkan penduduk di Geramayu dan Lamanuka Karena basis dakwahnya di desa Kalijaga Raden Said kemudian dikenal dengan judukan Sunan Galijaga Sebagai manawa di Somo yang lain Sunan Galijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya Ia memahir mendalam dan mengelar pertunjukan wayang sebagai dalang Ia dikenal dengan judukan Ki Dalang Sida Beranti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung atau Ki Kunea Berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya Sunan Galijaga tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan Pertunjukan beliau melainkan cukup dengan menyebut Kalimosodo Atau dua kalimat sahadat sebagai tiket masuknya Dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Galijaga sudah masuk Islam Berkat kelihan, Sunan Galijaga berbaur lambat lawan masyarakat Setempat mengenal Islam pulang-pulang dan mulai menjalankan syariat Islam Dalam pertunjukannya, terdapat banyak lakon di Gubah Sunan Galijaga yang diadaptasi dari maskah kuno Salah satu paling digemari adalah lakon di Waruci Layang Kalimosada, lakon Petruk, jadi raja, dan lain sebagainya Tidak hanya itu, Sunan Galijaga juga menambahkan karakter-karakter baru Seperti penungkawan yang terpilih atas Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng Selain menggelar pertunjukan wayang, Sunan Galijaga juga mengubah tembang-tembang yang syarat Dengan muatan keislaman, seperti kidung rumaksa, ingungi, ilir-ilir, dan lain sebagainya Dalam buku Atlas Wali Songo 2016, Agus Sunyoto menuliskan Bahwa selain sebagai dalang dan pengubah tembang, Sunan Galijaga juga berkreasi sebagai seniman Dan penari topeng, perancang pakaian, perajin alat-alat pertanian Hingga penasehat Sultan dan kepala-kepala daerah di masa itu Sunan Galijaga menikahi Siti Zena, adik Sunan Gunungjati Istrinya yang lain adalah Dewi Sara, Putri Maulana Ishak Dari istri-istrinya itu, Sunan Galijaga memperoleh Beberapa anak diantaranya adalah Watiswara atau Sunan Penggung dan Sunan Muria Kedua anaknya melanjutkan dakwah yang dirintis Sunan Galijaga Tidak ada catatan pasti yang menyebut kapan Sunan Galijaga meninggal dunia Makamnya terletak di disa Kadilang, kira-kira berjarak 3 km dari masjid Agung Demak Mari kita ikuti pejangan dari Romoharyo Ambu Wagumi Dengan judul Kisah Kecerdasan Sunan Galijaga Sunan Galijaga antut story ini Dulu atas pitutur-pitutur seseku-seseku saya Jadi bukan sekedar saya ngarang sendiri dan kemudian baru saya teliti Tidak ini dulu diceritakan oleh para seseku saya Di zaman saya masih kecil ya Tentang bagaimana seorang Sunan Galijaga itu sebetulnya Seperti James Pond, seperti 007 Dia solo intelligence agency daripada Macabahit Saya mulai kisah ini dimulai di jaman Kisah ini saya mulai dari jaman sejarah Islam Kekasiar Mongolia itu berhasil menumbangkan kekalifahan Abasyah Di tahun 758 Masehi sampai 1258 Masehi Yang kala itu tengah menjadi pusat peradaban dunia Tapi ditaklukkan oleh Kaisar Mongolia Kaisaran Mongolia ini berhasil menumbangkan Di zaman Cenggis Begitu superiornya Mongol ini Sampai mengalahkan kekalifahan Abasyah Nah Selain dari kekaisaran Islam atau kekalifahan Islam Para Kaisar Mongolia Kekaisaran Mongolia ini juga Melirik Jawa yang tak luput dari incaran Mongol Pada tahun 1280 1281 itu mengirimkan putusan terus ke Singasari Untuk meminta Raja itu mengakui kekuasaan Kerajaan Mongolia Pada itu Dari daerah mereka menuju ke Jawa itu Memerlukan perjalanan yang bukan perjalanan yang enak Perjalanan yang benar-benar mengerikan Dia harus melewati calur sutra Banyak area-area yang sangat mengerikan zaman dulu Bahkan masuk ke wilayah Salah satu wilayah di Rusia saja mereka tidak bisa masuk Karena terkena serangan hawa dingin Kemudian masuk ke wilayah China Rencananya mau menaklukkan Jepang yang tidak bisa 3000 pasukannya itu mengalami sakit Terus turun ke arah Semenanjung Malaka Nah itu kebanyakan Utusan-utusan itu mengikuti Para pedagang-pedagang yang dari Tiongkok Dari Indo-Cina Bisa sampai ke Jawa Sampai 1286 Nah selanjutnya Utusan Mongol terakhir Itu datang pada tahun 1289 Tapi oleh Raja Kertanegara Ditolak dan dilukai Dan dikirim kembali ke Kubilaikan pada waktu itu sebagai Pemimpin daripada Kekaisaran Mongol ini Nah disini Terus Kubilaikan merasa Kertanegara sudah melecehkan Kekaisaran Mongol Kemudian Mengirimkan angkatan perang Ke Jawa pada 1292 Kita Agak persingkat ya Pasti Kita pada tahu bahwa Bagaimana Kubilaikan mengirimkan Angkatan perangnya Yang kemudian Ternyata Raja Kertanegara itu Sudah tidak ada Sudah terbunuh oleh Jayakatwang pada waktu itu Yang kemudian Yang berkuasa saat itu adalah Jayakatwang Nah saat Itu di daerah Singasari Karena Itu Ada seorang Yang datang dari Pasundan Namanya Raden Ramawijaya Yang kemudian Menjadi menantu Daripada Kertanegara ini Dia yang Menyelamatkan Kondisi Singasari Sehingga pada saat Kerajaan Mongol Apa Kekaisaran Mongol ini Petentaranya Menyerbu ke Singasari Oleh Raden Ramawijaya ini Kemudian Diadakan Semacam Konsolidasi Agar bisa Mengalahkan Jayakatwang Saya persingkat Di area ini Supaya Kita Memasuk Bisa masuk Ke kisah Daripada Senang Kalijaga Secepatnya Nah setelah Raden Ramawijaya ini Dan Mongol Mengepung Jayakatwang Jayakatwang Di pada tanggal 20 Maru 1293 itu Wafat Di tangan Tentara Mongol Nah pada saat Tentara Mongol Sedang Apa Bergembira Atas kemenangannya Sedang Minum-minum Dan Berpesta Diserang oleh Raden Ramawijaya Sehingga Pasukan Mongol gagal Menulikan tugasnya Sisanya Kembali ke Tiongkok Pada 24 April 1293 Dua tahun Setelah Kertanegara Dihabisi Jayakatwang Jadi Kertanegara Dihabisi Tahun 92 Jayakatwang Dihabisi Tahun 93 Kemudian Dua tahun Setelah itu Kubilaikan Wafat Di tahun 1294 Sehingga Gagal lah Misinya Gagal Misinya Tadi Nah Pada tahun Sekitar 1392 Muncullah Maulana Ibrahim Asmara Kondi Yang Datang dari Samarkand Berserta Rombongannya Hijrah Ke Pulau Jawa Dan diduga Masih keturunan Dari dinasti Khan Karena Asma Samarkand Atau Asmara Kondi Ini Sebetulnya Nama Dia Dari Samarkand Pada waktu 1392 Dia masuk Lewat Wilayah Gersik Itu pun Numpang Dengan Para Pedagang-pedagang Dari Tiongkok Dari Indochina Campa Samarkand 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 Ibu kota ini berkembang, pesat, sampai kemudian dirusak oleh Jenghis Khan yang kemudian menaklukannya di tahun 1220. Pada abad ke-14, kemudian Timur Leng, artinya keturunan Jenghis Khan ini menjadikan Samarkan sebagai ibu kota kerajaan besar itu. Nah, saat itu pula ketika Wikrama Wardana yang memimpin Majapahit pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi membuat Majapahit memasuki periode suram. Jadi pada saat Asmaragondi masuk ke Nusantara, posisi Majapahit itu dalam kondisi memasuki periode suram. Kemudian digantikan oleh Suhita yang memerintah pada 1429-1447 Masehi. Di dalam pemerintahan Suhita, Suhita itu memiliki adik diri. Yang dari, kalau dari kitab para raton itu disebutkan Kertawijaya itu adalah saudara dari Selir. Saudara Suhita dari Selir. Artinya, anak Wikrama Wardana dari Selir. Yang kemudian dia sempat menggantikan kakaknya sebagai Bre Tumapel. Nah, karena dia posisinya di Bre Tumapel, dia posisinya di daerah wilayah Singasari. Oleh Tia Suhita yang sebagai Raja Majapahit menggantikan di Kerama Wardana, diberi tugas untuk mengawasi gerakan dari para orang-orang asing yang dari Samarkan ini. Karena ideologi mereka kurang agak berbeda. Ya, selama dari jadi Bre Tumapel, Kertawijaya melakukan penyelidikan. Hingga Kertawijaya menggantikan Suhita di tahun 1447-1451 Masehi. Dia terus menerus melakukan penyelidikan terus, penelidikan terus tentang apa gerakan-gerakan rombongan para orang-orang yang dari Samarkan ini. Karena memang mereka agak berbeda dan memiliki ideologi yang berbeda. Mulailah hingga dia turun tahta. Memiliki putra namanya salah satunya adalah Pangeran Handaya Ningrat, Terus Raja Sawadwardana, dan beberapa putraan yang lain. Nah, pada waktu dia turun tahta, tahtanya digantikan oleh Raja Sawadwardana, dan dia masuk ke melakukan kepanditaan atau kearsian, keberahmanaan. Naik tahta menggantikan Suhita, terus kemudian dia turun tahta, digantikan oleh Raja Sawadwardana. Nah, setelah itu dia mulai masuk ke wilayah keberahmanaan, bersama Pangeran Handaya Ningrat yang Adipati Pengging, dan kemudian mempunyai anak, Raden Kebu Kanigoro dan Raden Kebu Kenowo. Dia juga kemudian meminta kepada Adipati Wilatikta di Tuhan untuk bisa mendidik putra Adipati Wilatikta yang namanya Raden Syahid untuk dijadikan muridnya. Agar bisa dididik menjadi seorang intelijen, seorang telik sandi untuk mencapai. Nah, selama dalam pendidikan, itu kemudian dibawalah mereka ke Pengging. Jadi, Raden Syahid ini dibawa ke Pengging. Raden Syahid itu lahir sekitar 1450 dengan nama Raden Syahid adalah putra kuban bernama Tumbanggung Wilatikta atau Raden Syahul. Pada saat masih balita, karena Prabu Kertawijaya ini setelah dia menjadi Brahmana itu, dia banyak bersahabat dengan Tumbanggung Wilatikta. Dia meminta Tumbanggung Wilatikta karena melihat karena dia seorang yang wasis ya, waskita. Kertawijaya itu melihat bakat daripada anak yang masih balita ini adalah memiliki kemampuan yang luar biasa. Dibawalah terus kemudian ke Gunung Lawu bersama bersama putranya yaitu Pangeran Andai Ningra dan cucunya yang dua orang yang Raden Kebukanigoro dan Raden Kebukanongo. Nah, di sana diajar seri macam-macam artinya dia dididik keilmuannya mulai dari apa kesusastraan terus kerohanian terus konstruksi sebagai arsitek terus sebagai musisi benar-benar komplit sampai ke wilayah Kanuragannya artinya wilayah Danurvedanya itu tiga orang anak-anak itu dihidik sehingga pada saat puncak terjadinya ada indikasi bahwa para samarkan ini ingin melakukan udeta itu sudah diketahui oleh oleh Prabu Kertawijaya dan masa itu masih masa anak-anak Nah, untuk menyambung ceritanya ini saya akan mengenalkan Raden Patah atau Jinbun tepat lahir tahun 1455 jadi lima tahun setelah Sunan Kalijaga lahir itu disebut Jinbun atau Hasan dan punya anak namanya Kinsen atau Kusen atau Kusen Menurut kronik Tiongkok dari Kewil Sampokong nama panggilan Waktura dan Patah masih muda adalah Jinbun putra dari Badakung Tabumi atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah Prikertabumi Prikertabumi itu adalah keturunan Majapahit di saat sekitar tahun 1578 1478 artinya sudah jauh itu dia sebagai Brawijaya kelima ya sekitar ini Raden Patah ini lahir sebelum Briwira Bumi menjadi Brawijaya kelima diduga itu adalah putra daripada Prikertabumi atau Brawijaya kelima padahal sebetulnya Jinbun itu adalah kiriman yang dari Indochina yang menuju ke Jawa memang untuk sebagai upeti putri tersebut untuk Prikertabumi tapi karena Prikertabumi ini waskito artinya dia tahu kalau putri ini sedang amil akhirnya dihadiahkan kepada Arya Damat gitu dihadiahkan kepada Arya Damat dan kemudian dibawa ke Palembang di Bapak Tanah Jawi menyebutkan Raden Patah pernah menolak menggantikan Arya Damat menjadi Adi Pati Palembang Raden Patah ke Pulau Jawa bersama adiknya Raden Hussein atau Hussein sesampainya di Jawa keduanya berguru kepada Sunan Ampel Sunan Ampel itu adalah putra dari Maulana Ibrahim Asmara Kondi jadi Sunan Ampel itu putra dari Maulana Ibrahim Asmara Kondi dari Samarkat Raden Hussein kemudian mengabdi ke Majapahe sedang Raden Patah pindah ke Jawa Tengah membuka hutan gelagang wangi membangun sebuah persantren yang bergembang bagus nah pada saat itu Brawijaya alias prekertabumi di Majapahit khawatir kalau Raden Patah berniat memberontak Raden Kusen yang kala itu sudah diangkat sebagai adipatit terung diperintahkan untuk memanggil Raden Patah dan Raden Patah kemudian dihadapkan kepada Majapahit Raja Majapahit pada waktu itu tapi tidak ada bukti dan kemudian sangat sopan kemudian pada saat itu juga didukung oleh Sunan Ampel disebutkan di kronik Yongkok itu Kungta Bumi alias prekertabumi di Majapahit teresak atas nasihat Bung Sui Ho atau alias Sunan Ampel Kungta Bumi bersedia mengakui cintunya sebagai anak dan melantik sebagai bupati di Bintoro seperti itu kita kembali lagi kepada Kertawijaya yang sedang mendidik Raden Syed dari kecil bersama Raden Kebukanikoro dan Raden Kebukanomo pada saat mereka sudah mulai remaja-remaja itu di zaman dulu itu ya sekitar umur-umur 11 tahun karena zaman dulu beda dengan zaman sekarang zaman dulu itu orang 10 tahun 15 tahun kadang-kadang sudah dinikahkan nah itu mereka kemudian karena selain selain dari para ulama yang dari Samarkand ini ada beberapa ulama yang datang dari Persia yaitu itu seperti Saidatul Khafi Abdul Jalil itu berada di daerah Caruben atau Cirebur nah karena kepandean Kertawijaya sebagai Brahmana dia datang mengunjungi Saidatul dia ingin belajar tentang Islam bagaimana sih sebetulnya Islam itu apa yang membuat nah akhirnya dia memiliki memiliki pertimbangan kalau yang dari Persi ini tidak ada unsur-unsur concurer atau tidak ada unsur-unsur penaklukan tapi yang dari Samarkand ini karena dia memang dari bangsa Mongol memang bangsa Mongol itu terkenal dengan concurer apa sebagai penakluk nah dia lebih concern kepada Samarkand ini orang-orang Asmara Kondi nah kemudian para Persia ini memberikan pelajaran banyak berdiskusi dan mereka memang membaur ya artinya bisa menyatu antara Seedatul Kavi itu dengan masyarakat sempat sehingga orang berbondong-bondong untuk menjadi murid mereka nah pada saat Raden Kebuk Kanowo dan Raden Syed ini sudah agak remaja untuk melengkapi ilmunya mereka dikirim kepada Seedatul Kavi mereka belajar Seedatul Kavi bersama Sunan Gunung Jati pada waktu masih muda bersama Pangeran Cakrabuana dan Abdul Jalil atau Seh Siti Jena itu mereka orang-orang yang yang ditempatkan sedangkan Raden Kebuk Kanigoro itu tetap berada di lau untuk mengabdi sebagai cantrik daripada Prabu Kertawijaya yang kemudian telah menjadi panembahan Ismaya karena dia sudah mengalami keberahmanan begitu pada saat kemudian semakin memanasnya area Jawa Timur artinya memanasnya adanya adanya kemudian itu astana-astana anyar yang dibangun oleh Sunan Giri yang juga putra daripada Maulana Isha adalah adik daripada Maulana Ibrahim Asmara Kandi ini dia membangun namanya Giri Graton nah saat itu aden patah sudah mulai dicalonkan untuk menggantikan pre Kertabumi untuk melakukan kudetan sebelum terjadinya itu aden saya ditarik oleh Kertawijaya kemudian mulailah disetting untuk bisa Raden Syahid itu masuk ke wilayah kewalian dari kewalian para dinastikan ini ya sebetulnya tadinya ekspektasinya enggak sampai Raden Syahid menjadi wali tapi Raden Syahid itu bagaimana caranya supaya bisa masuk ke area wilayah Sunan Ampel dan kawan-kawannya ini nah area yang terbitujuh karena Raden Syahid itu dari Tuban dan ayahnya Bupati Tuban ya di Pati Tuban ya seenggak-enggaknya dia lebih cenderung lebih cocok kalau dia melakukannya di Tuban seperti itu lebih lebih cocok kalau dia melakukannya di Tuban supaya lebih mudah buat dia ada dukungan dari orang tuanya ada dukungan dari beberapa beberapa ini beberapa terabatnya nah di saat itulah tujuannya Raden Syahid itu bagaimana mendekati Sunan Bonang yang pada saat itu diberi tempat di Tuban begitu akhirnya terjadilah pertemuan antara Sunan Bonang dan Raden Syahid pada saat itu menyamar sebagai perampok yang menyebutkan dirinya sebagai lokal terjadilah termodinamik tersebut bertemulah dengan Sunan Bonang yang singkat cerita kemudian Raden Syahid ini memohon untuk bisa menjadi murid Sunan Bonang Raden Syahid yang sebelumnya itu sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan pertapa kegiatan-kegiatan yang macam-macam yang dihajarkan oleh Kertawijaya sebelumnya dan dia belajar keislaman juga dari Syedatul Kafi ya otomatis dia memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lainnya dan kemudian pada waktu bertemu dengan Sunan Bonang dengan penyamarannya dia diremehkan oleh Sunan Bonang disuruh bertapa di pinggir kali di pinggir sungai yang disebut oleh Raden Syahid adalah kali jaga dari sana kemudian karena diremehkan paling tidak ada satu dua hari juga sudah tidak mungkin tidak mungkin terus bertapa di situ menurut Sunan Bonang dia kembali ke Ruban ke tempat rumahnya selama Raden Syahid berada di Kalijaga itu ternyata bertahun-tahun sampai hampir tiga tahun yang setiap hari ada orang lewat sana dia memberikan kabar sana-sini akhirnya kabar itu sampai kepada Sunan Bonang baru Sunan Bonang sadar bahwa dia telah melakukan hal yang tidak tepat dia buru-buru menengok Sunan Kalijaga yang sudah bertapa bertahun-tahun dan kemudian dia peluk dan dia bersihkan dia bawa pulang rumah sukseslah Sunan Kalijaga bisa masuk ke wilayah kewalian dari Samarkan keturunan-keturunan Samarkan atau dari Dinas Dihar seperti itu mulailah kita masuk ke wilayah kembalinya bagaimana Kertawijaya mengkontrol semuanya ini bersama Raden Syed pada saat itu dan mempercayakan sangat pada Raden Syed sehingga terjadilah sebuah sebuah apa ya namanya kolaborasi kolaborasi yang bagus antara Raden saya dengan Kertawijaya hingga pada saat terjadinya budeta Brewi Rabumi lari ke Gunung Lawu bertanya kepada Kertawijaya bagaimana kepada ayangnya yang kemudian ayangnya tidak usah di lawan tidak usah melakukan perperangan karena kalau keperangan itu akan menimbulkan perang saudara akhirnya mengungsilah Brei Kertawijaya ke Gunung Lawu dan disinilah letak bagaimana bagaimana Sang Raden Syed ini sebagai mulai dicanangkan sebagai kreator untuk mengembalikan dari Kerajaan Demah yang sudah dibangun oleh Raden Patah untuk kembali kepada Kerturunan Kecapai mulailah di atur bersama Raden Kebukenongo Raden Kebukenongo ini kemudian menjadi Kiagang Pengging dan memiliki putra bernama Karebet singkat ceritanya seperti itu disinilah Raden Syed mulai melakukan hubungan antara Raden Pengging yang kemudian dia pindah ke Lemah Bank ke tempatnya Syed 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 yang kemudian Raden Patah ini mengalami paranoid karena Ya Pengging itu putra daripada Andaya Ningrat yang jelas itu orang Majapahit dan kenapa kok sampai bisa orang-orang ini pindah ke Lemah Bank diperkirakan akan melakukan pemberontakan Raden Patah ini kemudian melakukan melakukan rapat politik yang kemudian terjadilah menentukan sikap untuk menyerang Lemah Bank tempat Syed 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 dengan alasan bahwa Syed 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 melakukan kegiatan yang menyesatkan masyarakat seperti itu jadi penyesatan politis begitu